Hingga saat ini sejumlah pengungsi korban gempa yang berada di tenda pengungsian yang ada di Majenek dan Mamuju masih bertahan di lokasi pengungsian. Seperti yang terlihat di posko pengungsian pasar desa Bambangan kecamatan Malunda, ratusan pengungsi dari Dusun Batu Susun yang terlihat dari 52 kepala keluarga masih bertahan. Meski pengungsi mengaku bantuan logistik terpenuhi namun kondisi lingkungan pasar yang kotor membuat para pengungsi rentan terserang penyakit. Sementara pengungsi mengaku keinginan untuk pulang ke rumah belum ada. Selain lantaran mereka masih trauma akan banyaknya gempa susulan, kebanyakan dari mereka juga sudah tidak memiliki rumah karena roboh diguncang gempa. Jauh dari sini? Jauh. Bagaimana kondisinya di atas itu? Ya, rusak. Rusak ya? Rusak. Maksudnya rumah-rumah penduduk rusak semua? Ya. Anda bisa tinggali? Bisa. Berapa hari di sini? Dua minggu. Dua minggu ya? Kalau makanan di sini cukup tidak? Cukup. Terima kasih telah menonton!